Beralih keseratan lainnya saudara, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh bersama Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi cara memilih dan mencoblos untuk umat Buddha di Penayung Sabtu pagi. KIP terus melakukan upaya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Banda Aceh. Puluhan umat Buddha yang berdomisili di Banda Aceh diberikan sosialisasi tata cara pemilihan dan pencoblosan oleh KIP Kota Banda Aceh bersama para Relawan Demokrasi di Vihara Buddha, Sakya Muni, Penayung, Banda Aceh. Selain diajarkan tata cara pencoblosan dan pengenalan kertas suara, para Relawan juga ikut membantu mereka yang ingin melakukan proses pindah memilih dengan cara mengisi form A5 di kantor KIP Banda Aceh. Umat Buddha Penayung mengapresiasi kinerja KIP Banda Aceh yang turut menyasar kaum minoritas untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu dan tata cara pemilihan kepada mereka. Saat ini mereka memberitahukan kepada kami, kami bisa memberitahukan kepada umat kami bahwa pemilih itu sangat mementing, sangat diperlukan dan bisa membantu kelangsungan daripada kedamaian maupun kemaslahan hidup dalam bermasyarakat ini. Itu yang sangat penting bagi kami. Motivasinya ternyata luar biasa dan ternyata banyak informasi-informasi yang selama ini mereka kurang paham dari mulai persoalan teknis pemilu baik apakah bagaimana mengecek terdaftar dalam DPT, bagaimana apabila pindah memilih dan bagaimana bila tidak terdaftar. Sampai dengan persoalan-persoalan bagaimana sistem penghitungan kursi dan mekanisme penentuan siapa calon terpilih. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh saat ini terus melakukan upaya pendekatan semaksimal mungkin kepada masyarakat di semua kalangan untuk mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya di pemilu mendatang sehingga angka golput atau tidak memilih akan mampu dikurangi.